Saya akan kembali menyusuri jalanan di dalam desa Ciberam ini ya, karena memang seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di area dalam ini terdampak lebih parah jika kita bandingkan dengan jalan raya tadi. Dan kembali saya menemukan satu rumah pemirsa yang bisa dikatakan kondisinya cukup parah, sekalipun masih ada ruang di dalamnya, tetapi tentu sudah bukan lagi bangunan yang bisa dikatakan aman untuk ditinggali. Kebetulan saya bertemu dengan salah satu warga ibu yang punya rumah ini, ibu siapa? Ibu Reni. Ibu Reni ya, Reni. Reni, ibu saya Tiara dari Fakak Pipi ya, maaf ya ibu saya ganggu waktunya sebentar. Sebelum mungkin nanti saya minta ibu cerita, ibu saat ini di area ini apa yang dilakukan, Bu? Lagi ngemas-ngemas barang. Oh, ngemas-ngemas barang, jadi sekarang masih keluar masuk rumah untuk ngemas-ngemas barang itu? Baru hari ini masuk lagi ke rumah. Oh, masih mau menamatkan barang-barang yang masih bisa? Itu dokumen yang penting, dokumen anak-anak kan penting, surat-surat, macam KTP yang gitu-gitu penting. Tapi cukup bahaya ya, Bu, ya kalau kita lihat kondisi bari renungasi sendiri. Jadi, alhamdulillahnya masih banyak yang bisa terselamatkan ya, Bu, dari barang-barang itu? Cuma pakaian. Oh, cuma pakaian. Semua udah berantakan. Jadi, bapak sama siapa, bapak sama ibu aja yang kemudian ini mencoba untuk membersihkan? Iya, iya. Mencoba untuk menyelamatkan yang ada gitu, Neng. Tapi sekarang artinya tinggal di pengungsian, ibu juga, Bu Reni? Iya, kemarin, waktu pas bekerja, emang tidur di masjid, ya. Oh, sempat tidur di masjid. Di sini, sempat tidur di masjid. Dan kebagian tenda, Neng, penuh. Terus sekarang, Ma, ada yang ajak tidur di tenda depan. Izin, Bu. Iya, betul. Kita ada yang ajak sekarang, Ma, tidur di tenda depan. Alhamdulillah, malam tadi, Ma, bisa tidur? Kalau waktu pas kejadian, Ma, enggak bisa tidur. Iya, enggak bisa. Nah, Bu, saya boleh tahu, Bu, pada saat kejadian di hari Rabu, betulnya itu ya, posisi Bu Reni di dalam rumah? Di dalam rumah? Sama siapa waktu itu? Sama suami. Oh, berdua aja. Iya, berdua sama bapak. Kebetulan, Dede, pas Dede, Dede kan lagi. Istirahat, keluar rumah, Jumat tinggal berdua. Waktu itu kejadiannya matiin kompor ya, lagi enggak rebus ubi, Neng. Matiin kompor, bilang ke suami, ya itu ubinya udah mateng. Baru juga suami mau ngambil gitu, udah ada gempa besar gitu, Neng. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa, langsung besar, langsung semua rubuh. Area mana dulu tuh, Bu? Itu, itu sama ini, Neng. Yang dapur sama musalah gitu. Depan ini ya? Iya, iya. Jadi, ada suara gemuruh enggak sebelumnya? Terdengaran, Neng. Jadi, tiba-tiba ada getaran aja gitu ya? Mau duduk gini, bapak mau ngambil itu, bapak mau ngambil ini. Ada aja yang daset. Datang gempa yang daset. Ibu, berarti sempat ketimpa, Bu? Iya, kayak barat-barat, gini, Neng. Aku udah agak sembuh tuh, kayak gini-gini aja. Luka-luka, gitu ya. Kalau bapak mau kepala, tangan, Neng. Ini kaki. Itu sempat bener-bener ketimpa, Bu? Ketimpa sama runtuhan genseng. Ini aja yang puing-puing. Puing-puing itu. Nah, akhirnya ibu setelah gempa sekian detik ya, berapa detik tuh, Bu? Nggak tahu, cepat banget. Cepat banget ya, tapi dampaknya luar biasa. Ibu, cara melamatkan diri keluar rumah gimana, Bu? Waktu itu kan mau keluar rumah, cuma gelap nih sama ini kan. Yang roboh-roboh ini kan ditimulnya asap gelap, jadi nggak bisa keluar. Pas udah asapnya udah kelihatan, bapak bisa keluar. Ibu dulu atau bapak dulu yang keluar rumah? Bapak dulu, kan ibu nggak bisa jalan, Neng. Nah, jaraknya itu jauh, Bu? Antara ibu sama bapak? Jauh, bapak mau udah keluar, ibu masih dalam waktu goncangan. Bapak mau udah keluar, biarpun udah ini ketimban-ketimban udah keluar. Tapi ibu masih dalam, nggak bisa gerak, Neng. Pegangan sama itu, sama ding-ding, ding-ding. Pegangan ding-ding? Kamar, iya. Nah, itu sempat mungkin teriak nggak ke bapak untuk ngecekak gimana? Teriak, ya Allah, ayah. Ya, tolong, ya Allah, ayah, tolong. Teriaknya bisa dilakuin, Neng. Bapak sendiri gimana? Bapak juga teriak ke ibu untuk masukin kondisinya, Ibu? Iya, di sini. Bapak juga. Pas keluar, lihat ke rumah. Ya Allah, kan udah gini, ini beroboh. Lantai duanya, kan ini lantai 2, Neng. Oh, ini ternyata 2, Neng? Oh, ini 2 lantai, Neng. Bawahnya musyala. Atasnya kamar anak. Terus ibu keluar ketemu sama bapak lewat pintu depan sini, kan? Lewat sini, itu kan nggak bisa, Neng. Udah semua lewat sana, yang deket yang tadi lewat sana. Ya Allah, pas ke pintu, ya Allah, ya Allah. Tidak bisa berkata-kata, Neng. Tidak bisa berkata-kata. Berapa lama ibu tinggal di sini? Dari 2006. 2006? Iya, dari 2006. Dan ini yang paling parah sejauh ini? Iya. Tahun 2009 udah ada, Neng. Tapi nggak separah ini. Dan ini sebelumnya nggak ada peringatan apa-apa, ya, Bu? Nggak ada, Neng. Kalau yang dulu mah masih ada goncang-goncang dikit, nih. Iya, apa-apa. Ini mah udah langsung besar. Dari sekian detik udah. Tadinya kan ibu sempat aktivitas ke dalam, bahkan masak tadi. Iya, lagi masak upi. Masak, Neng. Masih ngobrol juga enak sama bapak. Dalam sekejap ini semua runtuh gitu ya. Terus ibu keluar, lari, lihat keadaan rumah ibu sudah sangat berbeda dari yang awal. Apa yang terpikir, Bu, waktu itu, Bu? Ah, Neng, udah bisa, nggak bisa berpikir atau apa. Ada yang mau ibu sampaikan? Apa itu? Mudah-mudahan ini yang terakhir, ya, Neng, bencana ini ya, gitu ya. Kembali normal, gitu aja. Mudah-mudahan Allah ngasih bantuan lewat siapa. Lewat siapa, nggak tahu. Mudah-mudahan. Itu aja. Saya paham sekali, ya. Nggak, Neng. Rasanya sakit sekali. Sebenarnya mau tinggal di mana, Neng. Sekarang kan petani ya, bapak. Harga-harga lagi pada murah, Neng, kemarin. Baru juga nanam bawang, harganya anjolok banget, rugi besar, gitu, Neng. Modal juga nggak kembali. Apalagi harus mikirin bangun rumah dari mana, ya, gitu, Neng. Tinggal di mana, gitu. Tapi, Ibu, kalau seandainya ada pemerintah yang mungkin berencana untuk ingin membangunkan rumah kembali, gitu ya, baik mungkin di sini atau di lokasi lain, Ibu, mau? Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah kalau pemerintah mau menolong, Neng, ya. Alhamdulillah sekali. Di delokasi sekalipun nggak tinggal di sini, mau? Ya, mau-mau, tapi kan bapak petani. Kalau di lokasi kerja apa-apa, Neng, buat ***, gitu, Neng. Lebih baik tinggal di sini dibangunkan soalnya bapak pekerjaan di sini. Kalau misalkan Aina di lokasi kan, bapak mau kerja apa? Mengasih makan apa sama ibu, sama anak-anak, gitu, Neng. Bukannya nggak mau. Kan kalau di sini memang udah pasti bapak berkebun, gitu, Neng. Jadi satu-satunya harapan ibu rumah ini bisa dibangun kembali, gitu ya, Neng. Bisa ditempati aja, gitu, Neng. Insya Allah setelah ini ada jalan juga, ada bantuan ibu untuk nggak keluar dari lokasi ini, tetap tinggal di sini, Ibu, ya. Iya, amin, Neng, amin, Neng. Terima kasih banyak waktunya, sudah mau ceritai sama saya, nggak apa-apa, Ibu. Ibu, jangan di dalam ya, Bu, ya, tapi langsung ngomongin diri, ya. Semoga nggak terulang lagi, semuanya kondisinya segala yang baik, ya, Bu. Sehat selamat selalu. Iya, itu Neng yang utama, sehat, Neng. Kita temukan kampas selanjutnya.